Oke, jumpa lagi dengan saya Bang Rosy, channel yang bahas putar otomotif dan seputar roda 2. Seperti yang kita ketahui, berita yang seminggu terakhir dipublis yaitu soal pembagian kategori SIM atau surat izin mengemudi, khususnya bagi kendaraan roda 2 cukup ramai dibicarakan publik. Pembagian SIM untuk pengguna sepeda motor tersebut terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada SIM C untuk pengguna minimal usia 17 tahun dengan motor maksimal berkapasitas mesin 250 cc, lalu SIM C1 untuk pengguna minimal usia 18 tahun dengan motor berkapasitas 250 cc ke atas sampai batas maksimal 500 cc, dan yang terakhir adalah SIM C2 untuk pengguna minimal usia 19 tahun dengan motor berkapasitas 500 cc ke atas atau untuk motor bertenaga listrik. Peraturan ini sebenarnya sudah diresmikan sejak bulan Februari lalu, namun saat ini pihak kepolisian masih dalam tahap sosialisasi sembari menyiapkan sarana-prasarana untuk ke depannya. Nah, bicara soal pembagian SIM sepeda motor, sebenarnya hal ini sudah lama diterapkan di negara-negara Eropa. Surat izin mengemudi sepeda motor atau kalau di negara Eropa disebut Motorcycle Driven License terbagi menjadi 4 jenis, yaitu SIM AM, A1, A2, dan yang tertinggi adalah SIM A. Masing-masing SIM memiliki regulasi usia, kapasitas motor, serta batas tenaga motor. Nah, peraturan ini juga lah yang membuat jenis-jenis sepeda motor di negara Eropa memiliki kapasitas mesin yang berbeda dibandingkan dengan kendaraan yang sering kita temui di Indonesia ataupun di negara Asia lain. Misalnya, sportsback kelas kecil seperti CBR150 ataupun Ninja250R lebih banyak ditemukan di Indonesia. Sedangkan di negara Eropa, kita akan lebih sering ketemu dengan sportsback berkapasitas 125cc ataupun 300cc, contohnya seperti YZF-R125 ataupun Ninja300R. Nah, gimana sih regulasi pembagian sepeda motor berdasarkan kategori SIM yang berlaku di negara Eropa? Oke, gak usah lama-lama, langsung saja kita bahas di sini. Yang pertama ada SIM AM. SIM AM merupakan kategori SIM pertama untuk pengendara yang baru benar-benar pertama kali menaiki sepeda motor. SIM ini diperuntukkan untuk pengendara dengan usia minimal 16 tahun. Agar bisa mendapatkan SIM AM ini, pengendara wajib melaksanakan latihan dasar, tes teori, kemudian tes praktek. Kendaraan yang boleh digunakan untuk SIM jenis ini juga dibatasi, yaitu motor berkapasitas 50cc yang tenaganya tidak boleh lebih dari 5,3 HP dan kecepatannya tidak boleh lebih dari 45 km per jam. Pilihan untuk kendaraan 50cc yang dipasarkan di Eropa sendiri terbilang cukup beragam. Untuk segmen sekutik misalnya, ada Yamaha Aerox 4, sekutik bermesin 4 tak 50cc injeksi, Aerox R yang bermesin 50cc 2 tak, pihak Giotipon 50, dan lain-lain. Di segmen sport ada Yamaha TCR50, Aprilia RS4 50, motor-motor sport bermesin 2 tak 50cc yang rata-rata bertenaga 4 HP, dan mesinnya sudah lulus uji emisi Euro 4. Bahkan di segmen supermoto pun juga ada lho, misalnya Aprilia SX50 motar, Riju MRT50 Supermoto, dan lain-lain. Kategori yang kedua adalah SIM A1. SIM A1 diperuntukkan bagi pengendara yang minimal sudah berusia 17 tahun. Sama seperti SIM AM, syarat agar bisa mendapatkan SIM A1 wajib melakukan prosedur pelatihan dasar, teori, dan tes praktek. Kategori sepeda motor yang diperbolehkan untuk SIM A1 ini adalah motor yang memiliki tenaga mesin tidak lebih dari 15 HP, dan kapasitas mesinnya dibatasi hanya sampai 125 cc 4 tak. Sepeda motor untuk SIM A1 ini sebenarnya dulu ada beberapa varian, mulai dari 75 cc 2 tak 100 cc, namun sekarang yang cukup favorit dan modelnya terus dikembangkan oleh pabrikan adalah varian motor 125 cc 4 tak. Misalnya di kelas kutik ada NMAX 125, PCX 125, di kelas sports bike ada Yamaha WZF-R 125, CBR 125, Ninja 125, dan lain-lain. Kemudian di kelas naked bike ada KTM Duke 125, Honda Monkey, MT 125, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang ketiga ada kategori SIM A2. Untuk SIM A2 ini pengendara minimal harus berusia 19 tahun. Syarat untuk mendapatkan SIM ini ada dua cara. Cara yang pertama yaitu melaksanakan pelatihan dasar, teori, dan praktek sama seperti syarat SIM AM dan A1. Sedangkan cara yang kedua adalah pengendara paling tidak memiliki pengalaman dengan kendaraan roda 2 kategori SIM A1 selama kurang lebih 2 tahun. Dengan cara kedua ini, pengendara boleh langsung melaksanakan tes praktek untuk mendapatkan SIM A2 ini. Kategori sepeda motor untuk SIM A2, tenaga mesinnya tidak boleh lebih dari 47 HP, serta bobot keseluruhannya tidak boleh kurang dari 175 kg. Kendaraan tipe A2 ini terdapat bermacam-macam tipe dan tidak tergantung pada kapasitas mesin maupun jumlah silinder, melainkan lebih konsen ke power mesinnya. Contoh kendaraan kategori A2 ada Ninja 300R, WZFR3, KTM 390 Duke, Royal Enfield Interceptor 650, Honda Rapper 500, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kategori SIM yang terakhir sekaligus kasta tertinggi dari SIM sepeda motor di Eropa adalah SIM A, tanpa tambahan angka ataupun huruf lain. Terdapat dua alternatif cara agar bisa memiliki SIM A ini. Yang pertama, pengendara minimal sudah berusia 24 tahun dengan menempuh pelatihan dasar, teori, dan tes praktek. Sedangkan cara yang kedua adalah membolehkan pengendara usia minimal 21 tahun ke atas, tetapi pengendara tersebut harus memiliki pengalaman dengan kendaraan kategori A2 selama kurang lebih 2 tahun. Dengan SIM A, pengendara boleh mengendarai sepeda motor yang memiliki tenaga mesin lebih dari 47 HP. Contohnya seperti Superbike, Adventurebike, Touringbike, dan lain-lain. Nah, pembagian tingkatan SIM di benua Eropa ini ternyata banyak juga sisi positifnya. Jadi, orang yang baru naik motor tidak tiba-tiba langsung naik motor 250cc ataupun naik Muge. Apabila pengendara mengikuti tahapan dari SIM AM sampai SIM A, secara gak langsung mental dan skill berkendara orang-orang di sana terbentuk secara perlahan. Di sisi keamanan tentu juga sangat mendukung, karena kendaraan untuk pemula benar-benar dibatasi spek mesin, tenaga, dan kecepatannya. Semoga saja peraturan pembagian kategori SIM sepeda motor terbaru di negara kita akan menjadikan pengendaraan roda 2 lebih tertib dan lebih baik ke depannya. Oke, mungkin itu tadi sedikit pembahasan kita tentang pembagian kategori kendaraan roda 2 berdasarkan SIM yang berlaku di negara-negara Eropa. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Bang Rosi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!